Oke, jadi hari ini gue bakalan nge-vlog lagi karena sudah lama sekali ya guys ya Gue nggak ngontain motovlog lagi gitu ya Dan kali ini kita nge-vlognya bakalan nyobain downshiftnya dari Trendslogic ini yang baru dipasang kemarin ya Dan gue nggak sempat nge-review baru kali ini aja kita bakalan nyobain aja ya Dan ini motornya juga udah termasuk auto warm up gitu Jadi auto warm up itu kayak misalkan kita pengen manasin motor kan itu biasa kita nge-gebir-gebir sendiri Dan ini tuh ntar bakalan otomatis nge-gebir sendiri gitu Kita nggak perlu gebir-gebir gini gitu ya Jadi keren banget sih Dan gue belum bisa ngeragain sekarang karena tadi di rumah tuh apa namanya nggak enak gitu kalau mati tangga Jadi sekarang ini hari Sabtu kita bakalan jalan-jalan santai aja sore cuy Karena sudah lama juga gue nggak ngontain gitu kan Jadi sekarang sekalin aja kita kontenin gitu Wow Sumpah ini gue udah lama nggak ngontain ya guysnya udah nggak Apa ya udah lama nggak keluar bawa GoPro gini gitu Soalnya gue juga kalau bawa motor ini keluarnya sering keluar tuh di hari-hari libur gini doang Di hari Sabtu, Minggu, Jumat gitu doang Kalau di hari sekolah sumpah gue jarang buat keluar cuy bawa motor ginian Tuh guys, wow Enak banget cuy suaranya Itu yang dinamakan downshift atau autoblipper guys Yang baru aja dipasang gitu ya Nah jadi kita nurunin gigi nggak perlu pencet kopling lagi gitu ya Soalnya pas kita masang quickstift di video sebelumnya itu Cuma bisanya tuh naikin gigi doang Pas nurunin gigi tuh nggak bisa guys Jadi itu dia kekurangannya Eh ini bisa nggak ya sebelah kanan Jadi ini gue belum bisa nyobain downshift quickstiftnya lagi guys Soalnya rame banget Ntar deh, kita coba ya Wow, kita coba ya Wow, suaranya guys, enakan Wow, enak banget guys Suaranya kacau Emang sebenernya tuh Kalau pas kemarin tuh pas quickstift belum ada Downshiftnya tuh kurang gitu Cuma naikin gigi doang tuh kurang Jadi ya makanya Kalau udah habiskan nurun gigi tanpa kopling tuh Enak banget guys quickstift itu Wah Enak banget tuh eh Enak banget nih sebenernya kalau dibawa ngebut terus kita tununin gigi tuh pasti sebenernya enak banget Cuma nih gue belum bisa bawa ngebut soalnya Rame banget Gak ada orang ya Gak ada orang ya Fitur baru Fitur baru, nyobain fitur baru Ada deh makanya Ini ya, apa namanya fitlimiter ya? Fitlimiter ya? Fitlimiter ya? Gak fitlimiter ya? Fitlimiter ya? Wah, jadi dia tuh ngegas sendiri gitu ya Jadi ini tadi habis hujan deres guys dan sekarang udah jam sembilanan, gak tau udah tidak kering apa belum Semoga aja kering ya Jadi ini sekalian NR cerita ya Kita coba lagi nih Auto warm up Jadi itu tadi adalah warm up nya dari R6 ini Jadi dia tuh ngegas ngegas sendiri Dan gak enak itu kekurangannya tuh ya cuma berisik aja dan gak enak sama orang sekitar gitu ya Jadi makanya tadi gue matiin dulu Jadi langsung aja ini sekalian kita NR Soalnya tadi tuh kita nunggu hujan dulu guys Soalnya tadi tuh hujan deras Kalian diselesaikan dia tuh, motor gue basah Kita cobain juga Apa namanya? Auto bleepernya Downshift nya ya guys ya Karena enak banget gitu Jadi ini gue gak tau hasil videonya bakalan gelap atau enggak ya Udah netral sendiri cuy Geren juga ya Adanya quick shift itu membantu banget guys Jadi kita gak usah ribet-ribet mencet kopling ini ya Jadi kita mencet kopling nya pas pengen berhenti aja Pas kayak lampu merah gitu Pas di jalan kita tinggal ubah gigi aja Gak perlu mencet si kopling ini Itu dia guys Enaknya gunain quick shift Enak bro Dan kebetulan guys Ini gue juga belum review Jadi master kopling ini juga udah diganti Dan gue belum ngasih tau ke kalian Belum kayak Ngasih tau lah Belum ngasih tau Kalau projectannya tuh ada lagi Yaitu di master rem Jadi ini master rem ini diganti pake Brembo FCS 19 gitu ya Ini sebenernya ganti udah lama Sudah 1 bulan lalu ya Dan gue belum nge-spill dah kayaknya Lupa gue Malem minggu jam segini emang masih rame Sudah pasti sih Jadi ya wajar aja sebenernya Ini di daerah Burkem guys Tempat biasa Sanmori juga Dan ini malemnya rame banget gini Nih ntar kalian bisa liat sendiri Burkem pasti nanti bakalan jadi tempat parkiran mobil deh Kalian bisa liat sendiri Macet banget coy Nah jadi ini di daerah Bubur Kemang Atau daerah Kemang ini macet banget guys Emang ini tadi kita salah jalan coy ya Aduh Jadi nanti depan itu antasari Dan ini disininya macet banget Karena depan tuh ada lampu merah Wow Gila Enak banget kan Don't see if you tuh enak wah cuy asli Wah kita ke kiri coy Jadi intinya ini kita Enernya santai-santai aja Karena masih rame orang Kita jadi Ya nikmatin motorannya aja Nikmatin angin ya Karena seru buat ini Habis hujan tuh seger gitu Dan syukurnya nih Gak terlalu becek banget gitu jalanan Jadi ya nggak nyiprat gitu Kalau misalnya sendiri jalanannya udah Ya lumayan kering lah tuh Asik Soalnya kalau becek ada genangan air tuh Pasti nyiprat dan males banget cuy Licin ngeri Oh rame juga yang ini Oh rame juga yang ini Don't see if enak banget cuy Suaranya anjay Wah kita mau ke kiri sini coy Aduh Sumpah macet banget ya susah coy Mana ya satu lagi Wah ini Macet banget rame banget maksudnya Asli ini rame banget coy Ini depan tuh udah gultik Musi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati